Smart Business Banyak cara orang ingin memulai bisnis Salah satunya Smart Listeners dengan mengajukan hutang Apakah ini benar? Halo Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Smart Business Tasha Rustama menemani Anda Di kesempatan kali ini kita akan gali ilmu dan juga inspirasi Dari seorang pebisnis, beliau juga seorang mentor bisnis Dan ini adalah Koh Tommy Wong Halo Koh Tommy Ya hai Tasha, hai semuanya Kalau bisnis dari berhutang itu merupakan sebuah hal Quote and quote yang biasa gak sih di dalam dunia pergaulan para pebisnis? Hutang dalam bisnis itu selama hutangnya adalah hutang yang sehat itu oke banget Oke banget, karena itu buat pengembangan Karena kan yang namanya bisnis Semua orang pengen ya, dapet untung yang lebih besar Pengen ekspansi, yang untung yang lebih besar itu salah satunya adalah ekspansi bisnis kan Untuk beli peralatan yang lebih bagus Misalnya awal-awal bikin roti mungkin masih bisa digoreng dan sebagainya gitu ya Tapi lama-lama kan pengen punya mesin, pengen punya kukrinya, pengen punya microwave ya dan sebagainya Itu kan perlu monat tambahan Ya tips hutang sehat itu adalah Pertama cari dulu dari orang-orang dekat Mertua Ya makanya ya kan Orang tua Yang dimana mereka itu ada kecendungan memberi kepada kita dengan memberikan waktu Orang tua kan ada kecendungan Orang tua gak bisa kok, orang tua aja susah Ataupun pertua galak dan sebagainya Oke gak apa-apa Pasti diantara kamu itu ada saudara yang kaya Ataupun temen yang kaya Jelasin Banyak orang mau hutang tapi gak jelasin dulu proposal bisnisnya Oke Bawa dulu master plannya Kamu seperti apa Dan nih Saya bagi satu tips hari ini Buat temen-temen yang suka DM-DM Bukan cuma ke Kotomi ya Tapi kamu DM kemana-mana ya Anggeplah Kotomi bantu kalian deh semua ya Kalian itu ketika mau DM itu Kalian kadang-kadang gak tau siapa yang kalian DM Yang kalian fokus adalah mau pinjem uangnya Siapa yang mau Coba disini Siapa yang bisa dia kasih tutorial Gimana cara pinjem uang dengan orang yang gak dikenal dan dapat Saya mau dengerin deh Saya mau belajar Gak ada Tapi kalau kamu kasih tau master plannya Bagaimana cara pengembalian uangnya Pertanggungan jawaban kamu Kamu rencananya apa Itu orang akan lebih memikirkan Wah setidaknya orang ini punya konsep Temen kaya kamu Sudara kaya kamu Dia akan melihat Bisnis opportunity-nya Mungkin jadi kamu jadi partnernya Dan buat temen-temen yang kesulitan Mau pinjem uang Kan terjebaknya sekali Fokusnya adalah Pokoknya gue mau dapetin uang dari kamu Ya gak dapet Tapi ketika Saya mau offer sesuatu Saya mau offer bantuan Pak apakah ada peluang Saya bisa jadi supir Karena anak saya lagi butuh obat Saya mau beli Gak ada uangnya Bapak Nah Kadang-kadang ada loh Masih ada peluang Bapak lokasi dimana Jakarta Barat Oke pak gini deh Soal uang untuk berobat anak Sekarang apoteknya kirimin aja deh Resepnya berapa saya tebusin Bapak ketemu saya ya Besok lamar kerja Sudah dapet uang Dapet kerja Ini bukan ngajarin orang-orang untuk Hutang negatif ya Kotomi sekali lagi Saya mau bukain peluang buat kalian Kalian mau hutang Itu harus hutang yang sehat Hutang yang bisa dikembalikan Berhutang boleh Apalagi hutang yang dikembalikan Itu pasti berkah Karena kita sendiri berhutang sama Tuhan Hidup ini adalah hutang pada Tuhan kita ini Ya kan Nah yang ketiga Berhutang tentunya Kalau udah berbisnis Sudah jalan berhutang pada bank Nah bank kan juga minta struktur Minta kejelasan Pembeli rekening Keuangan kita Dan master planning kita Sekali lagi Jelaskanlah rencana hidupmu Dengan sebaik-baiknya Niscaya ada keberkahan Ada jalan buat kamu Masalahnya orang gak lihat Sejelas apa kamu terhadap hidupmu Kamu aja gak jelas sama hidupmu Bagaimana orang bisa mau menghutangi kamu Hutang kan adalah sesuatu yang harus dibayar dan jelas Yang keempat Saya pernah bawakan waktu itu Saya cerita sama Tasya Hidup ini ibaratnya kita ini seperti badut sirkus Yang memainkan lima bola Ya kan Bola itu empatnya bola kaca Satunya bola karet Bola karet itu adalah tentang Pekerjaan Ataupun bisnis Bola karet Jatuh Itu gak apa-apa Bisa mantul Pekerjaan hilang Uang hilang Bisa cari lagi Tetapi Bola kaca ini gak boleh pecah Bola kaca itu apa aja Ada keluarga Ada yang namanya Nama baik Integritas Nah pola kaca yang lain Simak lah Waktu itu bagaimana ya Saya dengan Tasya Program Smart Infusion Kepercayaan integritas Sekarang teman-teman Wah kotomi Saya kejepit pinjol Saya kejepit ini Saya hutang bank dan sebagainya Saya udah pernah kasih tau Di media sosial saya Data dulu Kehutang kamu sekarang Posisinya berapa Ini pertanyaan Pastinya bagus nih ya Buat teman-teman semua Yang tentang hutang Hutang itu boleh Tetapi Data dulu Kamu hutangnya dari yang paling besar Sampai yang paling kecil berapa Kotomi selalu bilang Cacah Bagi dua tahap Minta tolong sama Tuhan Yang paling berat Kita selesain yang paling kecil Kamu Ibarat gini loh Kita itu kalau udah hutang Kita itu kan kayak orang Ngangkat beban gitu loh ya Kalau ngangkat langsung 100 kilo Ya kita gak bisa Namanya juga Tiba-tiba pandemi Bisnis collapse Kita punya hutang 100 juta Ya kalau kita langsung selesain Kita berat Tetapi kalau misalnya Kayak hutang kecil-kecil Hutang sama si ini 300 ribu Hutang sana 400 ribu Kita jualan roti Masih bisa bayar mereka Ya diberesin dulu Kenapa? Nama baikmu gak nyebar Apa? Nama baikmu gak buruk Nama busukmu gak nyebar Nah hutang Paling gede sama bang kok Bang gak mungkin nyebar-nyebarin kamu Dia juga rugi Ngapain? Iya kan? Biarkanlah Bang urusannya sama Tuhan dulu deh Ya aku Ini kan pandemi Jujur Datangnya dari Tuhan Ya diizinkan kan? Berarti yaudah Gak apa-apa Ini entengin kepala dulu Jangan semuanya dipikir Aduh berat banget hidup lu Semua persoalan kamu pikir Bahkan persoalan orang lain Kamu pikir Hutang sama bang Sekarang kutang mintanya Hutang sama bang Yang mesti pusing siapa? Bang Lah iya Kok ya kamu yang pusing? Ya datengin dulu bang ya Ajak dia mikir Pak Saya ada rumah Saya ada rumah Saya Boleh sih Saya minta tolong sama mertua saya Jaminkan Boleh gak ini sebagai buffer Bapak jangan langsung Close saya Kasih saya waktu Ini kan pandemi pak Ajak orang bangnya untuk pikir Jangan kamu doang yang pusing Dia yang harus pusing Dia ajak Untuk sama-sama pusing gitu loh Cari jalan keluar Ya itu Itu salah satu Tips yang kutomi jalanin Jadi waktu aku ketemu Situasi kecepit Aku bilang Pak Saya kesulitan bayar Tolong di freeze bunganya Jangan jadi Banyak teman-teman itu Dia kabur Oh Karena sudah takut Kalap begitu Iya dan Karena bang Ataupun pihak yang dihutangi Gak dapat informasi Kalau orang yang saya hutangin Dia gak dapat informasi Dia marah dong sama saya Marah Kok kamu gitu sih sama saya Waktu lu hutang 200 ribu Gue langsung ngasih Giliran Aku mau nagi Kamu kabur Ditelepon Diblok Padahal kita Juga bukan mau niat jahat Sama dia Kita malu kan Gak perlu malu Yang namanya hutang Itu ya memang kita Sudah harus selesaikan Terus Bang Sebelum dia kirim orang Ke rumahmu Atau pinjol datang ke rumahmu Kamu datengin dulu Itu saran kau Tommy Kalau kamu datengin dulu Kamu bilang Tolong di freeze bunganya Saya lagi kesulitan bayar Setidaknya bang bijaksana Dia tau Ini udah kesulitan bayar Dia langsung Red alert Ada sistemnya tuh Lalu kemudian Kamu akan diminta Untuk selesaikan dalam waktu Berapa lama Dia kasih Lumayan loh 6 bulan 6 bulanan itu lumayan Katakan kamu hutang Januari Hutang sampai bulan Juni Dia kasih 6 bulan Kamu masih bisa cari sesuatu Katakan apes Gak bisa pun Biasanya menjelang Akhir tahun Bang ada diskon Tapi sudahlah Itu bagian yang lain Oke Ini pengalaman Kotomi sendiri Jadi Intinya Selesaikan yang kita Bisa jaga Yaitu Integritas dan Nama baik Kalau ibarat gini Kalau ada nama baik Dan nama baik dijual Kotomi beli loh Karena nama baik itu Adalah kepercayaan Ketika aku hutang Kamu aku gagal Tapi aku masih punya Nama baik dengan yang lain Aku tuh masih bisa Kemungkinan pinjem dari dia Tapi kalau nama aku Udah Kelanjur Di kalangan yang 200 ribuan aja Aku udah busuk Gimana yang Mau minyemin aku Ratusan juta Mau ngasih Gak bisa Berarti bisnis berhutang Itu merupakan Suatu hal yang normal Dan baik Asalkan utangnya sehat Dan dikasih tahu Jangka waktunya Garantinya nama baik Nama baik Oke Kotomi Tapi banyak pebisnis yang Misal tadi Kotomi Juga sempat mengalami Begitu ya Ketika berhutang Banyak Milyaran Kemudian bisnis Kollaps Ini gimana cara Untuk Tadi menyelesaikannya Kotomi sudah memberikan Tipsnya untuk Mencacah Dua itu Tapi kan kadang-kadang Situasi tidak Seindah Dongeng-dongeng Prinses gitu kan Iya Saya tahu Bagaimana itu menghadapinya Ya balik lagi Kedirinya sendiri Ya itu tadi Saya bilang kan Keadaan di dunia Luar sana Bisa buruk Omongan orang Ke kita bisa buruk Tapi kan kita harus Menindungi diri kita Dengan baik Satu-satunya Kalau kita lagi Kondisi seperti itu Memang di luar dugaan ya Teman-teman Tetapi saya mau kasih tahu Satu hal Kalau Saya balik lagi Ke episode Sebelumnya Kalau hari ini Kotomi bisa sampai Dari bangkrut Utang puluhan miliar Saya bisa bangkit Apalagi kamu yang Cuma berapa juta Dan berapa puluh juta Di luar sana Pasti ada jalannya Ada caranya Itu satu Pahami dulu Kita gak sendirian Kita hidup di dunia ini Kan banyak orang Kadang kita cuman perlu Bertanya kan Nah bukan Jadi gini Kalau kepepet itu Bukan maunya Pinjemin hutang Ke sana sini Tapi bertanya Cara lolos Yang gimana Cari jalan keluarnya Itu satu Dua Betul Kalau yang namanya hutang Langsung kita dijauhin orang Dan sebagainya Makanya kita harus Pandai-pandai Jangan sampai kita itu Kemana-mana Ceritain hal-hal Kejadian apa Senang diri kita Saya sering analogikan Gini Kita gak sengaja Jatuh ke dalam got Ke jebur got Kita gak lihat Karena malam Dan gak ada lampu jalan Apa Emang gak ada yang salah Ya enggak Kita bisnis Tau-tau bangkrut Gak ada yang salah Kita belajar Tapi saya cuma mau cerita gini Begitu kamu bangkit Dari got itu Kamu pergi mandi Bersihkan diri dulu Artinya kita Sujud doa dulu Tidak ada dinding bersandar Masih ada lantai bersujud Kita doa dulu kan Setelah kita sudah bersih Kita tenangin diri Kita kemana-mana Ketemu teman-teman Kayak biasa aja Jangan Wih Aku pasang muka susah Oh hancur lah Hidup gue pokoknya Nah itu ya Tambah orang gak mau Abis diputus cinta Udah tau Gue gak mau hidup lagi Dan sebagainya Ya tambah jodohmu Yang baik gak dateng Investor yang masih Mau sayang sama kamu Mau Dia lihat kamu Wih penampilannya Keren banget ya Wah ini kalau jadi Hostnya live saya Cocok nih Ibarat kotomnya aja mau Ya kan Tapi kan Balik lagi Peluang itu Hanya kamu dapatkan Ketika kamu Memperlakukan dirimu Dengan baik Keadaan baik Rezeki baik Akan mendatangi Ketika Kita sudah siap Dan kita dalam posisi baik Jadi Kurangi curhat yang gak penting Terutama Kepada orang-orang Yang gak tepat Nah itu yang celaka sih Tambah Bukannya kebantu Diutangin Malah tambah di Wah tambah di Bulawak Jangan mau diutangin lagi Begitu ya Aduh Bukan menutupi Utang dulu Tapi tutupi diri Keadaan buruk ini Dengan baik Harus tetap Tegar Santai aja Ibaratnya Life must go on Baik Kotomi tadi Seempat bingung Saya mau Merecol lagi Kedepan Tadi Kotomi bilang bahwa Ada utang yang sehat Utang sehat itu Seperti apa Kotomi? Utang yang kita pinjam Kita belikan Untuk aset yang bisa Menghasilkan uang Bukan membelikan Mobil Tapi kita gak bisa Gokarin Gak bisa Ini Saya jadi iklan ya Mudah-mudahan Nanti didukung iklan Tapi maksudnya gini Mobil itu Gak bisa kerja Cuma di garasi Untuk dipamerin doang Itu 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 Kalau buat Mereka yang sudah Berkecukupan It's okay Tetapi buat kita Hutang yang sehat Adalah hutang Dimana hutang itu Bisa menghasilkan Uang Artinya kita beli Panggangan roti Dia bisa bikin roti Ratusan Kita jadi Bisa jualan Kita dapat uang Terus Hutang yang sehat Adalah hutang Yang kita pisahkan Antara hasil Keuntungannya Untuk dikembalikan Dan juga Untuk keuntungan kita Masalahnya Ketika kita dapat hutang Seringkali kita Menganalogikan Inilah cuan Inilah untungnya kita Rekening gue Tiba-tiba dapat Satu miliar Bukan itu hutang Padahal uang siapa Itu uang orang Jadi itu harus dikelola Dengan baik Asik Saya dapat kepercayaan Segini Ya saya kelola Untuk amin Berkah Saya dapat dua kali lipatnya Nah itu baru untung Bedain Antara hutang Dengan untung Itu jelas Baik Smart listeners Semangat untuk Anda Yang mungkin masih struggle Dengan hutang Anda Semoga hutang yang Sedang Anda hadapi Begitu ya Kotomi Ini merupakan hutang yang sehat Untuk berbisnis Untuk hal yang baik Bukan hutang untuk yang judi Atau yang lain-lain Itu lain-lain cerita Itu berbeda ya Karena yang kita Kabarkan Kita informasikan disini Adalah hutang sehat Terutama untuk Anda Para pebisnis Yang mungkin Harus berhutang Mungkin satu tasnya Saya penting banget Saya harus Walaupun mungkin lewat waktu Tapi saya harus Sampaikan kepada teman-teman Teman-teman Kalian misalnya Judol Bahasa saya sekarang lagi rame Kalian anggap itu Entertainment Is okay Tapi ATT Lebih baik kalian main game Karena secara singkat Kotomi Cuman bisa bilang begini Uang di tangan kita Itu milik kita Uang kita kasih ke orang lain Kita pinjamkan ke orang lain Itu sebenarnya sudah merupakan Uang orang lain Jadi kebayang ya Kamu judol Ya Uang kamu Kamu sudah dititipan pada orang Untuk kembalinya Kita gak pernah tahu Jadi jangan nekat Jangan nekat Okay bye Terima kasih Kotomi Dan Smart Listeners Kami harus pamit Mendur diri Pastikan Anda dengarkan Podcast-podcast Smart Business lainnya Dan Anda juga bisa Dengarkan juga Podcast Smart Karir Kemudian Bincang Bersama Dan Smart News Update Karena kami juga hadir Dan akhir kata Tasha Rustama Dan Kotomi Wong Kami pamit Terima kasih Dan sampai jumpa Smart Business Lead you better Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.